Hati sapi merupakan daging organ yang cukup populer dikonsumsi. Hati sapi menjadi olahan lezat yang disukai banyak orang. Hati mengandung nutrisi tinggi yang baik untuk tubuh. Tak cuma kaya akan zat besi, hati sapi mengandung jauh lebih banyak vitamin B12 dan vitamin A berikut manfaat mengonsumsi hati sapi untuk kesehatan. 1. Membantu dalam mengatasi anemia. Memasukkan hati sapi dalam makanan dapat membantu meningkatkan asupan zat besi dan mencegah anemia. Zat besi dalam sel darah merah membantu membawa oksigen ke seluruh tubuh. Tanpa persediaan zat besi yang cukup, tubuh akan rentan mengalami anemia defisiensi besi. Zat besi juga memiliki peran lain di seluruh tubuh, termasuk mendukung metabolisme dan sistem kekebalan tubuh 2. Meningkatkan energi tubuh. Hati sapi mengandung karbohidrat dan protein, yang keduanya berkontribusi pada jumlah energi untuk memberi tenaga pada tubuh. Energi utama yang dibutuhkan tubuh berasal dari karbohidrat dan kemudian dari protein. Makronutrien ini tidak dapat dikonversi menjadi energi tanpa vitamin B. Beruntungnya hati sapi merupakan sumber vitamin B terbaik. Hati sapi mengandung tiamin, riboflavin, niacin, vitamin B6, folat, vitamin B12, dan asam pantotenat. Lebih dari seperempat hati sapi terdiri dari protein. Selain itu, protein ini sangat berkualitas tinggi karena menyediakan semua asam amino esensial. Satu irisan hati sapi yang direbus memiliki 3,5 gram karbohidrat dan 20 gram protein. Asupan protein tinggi dapat membantu membangun otot dan melindungi terhadap kehilangan otot sambil menurunkan berat badan. 3. Meningkatkan kesehatan mata Hati hewan seperti sapi adalah salah satu sumber terkaya vitamin A ini karena seperti manusia, hewan menyimpan vitamin A di hati. Nilai harian yang disarankan dari vitamin ini adalah 5.000 unit internasional untuk orang dewasa. Vitamin A dalam hati sapi larut dalam lemak, jadi tidak ada yang terbuang. Satu porsi hati sapi menyediakan 21.566 unit internasional vitamin A penting untuk mencegah katarak, infeksi mata, dan degenerasi makula terkait usia. Namun penting untuk diketahui bahwa bentuk vitamin A yang didapatkan dari hati dapat menjadi racun jika dikonsumsi terlalu banyak. Disarankan untuk tidak mengonsumsi lebih dari 10.000 unit internasional setiap hari. 4. Melancarkan sistem metabolisme tubuh Hati sapi juga mengandung mineral penting berupa tembaga. Tembaga adalah komponen fungsional dari berbagai enzim. Menurut Linus Pauling Institute, tubuh membutuhkan enzim ini untuk menghasilkan energi, memetabolisme zat besi, mensintesis kolagen, dan menjaga kesehatan saraf. Beberapa enzim yang bergantung pada tembaga juga membentuk antioksidan. Ini melindungi sel dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Anda hanya perlu mendapatkan 0,9 mg tembaga melalui makanan harian. 3 ons porsi hati sapi mengandung 12 mg tembaga. Jumlah ini lebih besar dibanding hati domba yang hanya memiliki setengah jumlah itu, sedangkan hati ayam bahkan tidak sampai 1 mg. 5. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh Tak cuma baik untuk mata, vitamin A pada hati sapi juga baik untuk kekebalan tubuh. Menurut Linus Pauling Institute, tanpa cukup vitamin A, sistem kekebalan tubuh akan melemah. Ini karena vitamin A penting untuk pertumbuhan sel darah putih yang normal. Vitamin A berperan dalam mensintesis sel darah merah dan mengatur gen. Sementara itu kandungan vitamin B6 mengatur suasana hati dan siklus tidur. Vitamin B12 pada hati sapi juga sangat penting untuk saraf dan sel darah merah. Zat besi dan seng pada hati sapi juga bisa mendukung sistem kekebalan tubuh. Seng juga penting untuk sistem kekebalan tubuh yang sehat dan membantu mengatur DNA. Sampai jumpa di video selanjutnya.